Oke hari ini kita dapat pengawalan ini ya Pengawalan ini dari Ores Banyumas Untuk menuju Jakarta karena Jalanannya ini tidak dapat ini Maju bro Ya kan maju dingin Aduh Maju bro mumpung lagi dikawal ini Oh alah Cepetan mampet itu di Haji Parang Yang lain pada pulang ke desa Saya pulang ke kampung halaman Bismillah inilah baru pada mulai Pulang kota Bukan pulang kota Pulang ke kampung halaman istri gitu ya Ini Haji Parang Belum sampai Haji Parang Ini malam masih di Jilongok Kalau gak salah ini Terus maju terus bro Itu Aduh Orang udah dikasih pengawalan itu Biar bisa maju Haji Parang Haji Parang memang Tapi kan ini maksudnya bukan Haji Parang Terus bro kenceng bro Ngegas aja Aduh Mumpung lagi dikawal ini kok Ya tas ya Bisa kosong Kosong Dia ini lambat sekali Yang ini nih Aduh Yoh Jatuh Bek nih dia Bek Iya tapi dia juga Dia tersesat ini Sebenarnya mudik dari Jakarta Dia mau ke Tegal Malah bablas ke Pulau Kretol Uyang langsung ya Mau balik lagi Malah babasan macet ya Maksudnya Ya itu beneran Mau istirahat disini Kalau istirahat disini Kalau sampai dicegat Dibikin kontraflok Kita dibuang ke Bandung Jalan dulu Apalagi jalan dulu Lanjut jalan dulu Dan dulu aja Jangan Mending macet-macet Barang apa-apa itu Ya Jangan-jangan dibuang Aduh Dibuang gak nih Tapi memang dibuang Ini yang kau bilang Bulu oleh-oleh disini Coba lihat Ini dibuang gak ya Aduh Kalau dibuang Kalo kita yang dibuang ke Bandung Ini jalur-jalur Bandung Jalur macet mau kemana sih? mau berang doang terkira mau 12 jalan tenang, tenang tenang, tenang macete iya ini papasan kamu gak inget oleh-oleh eh beli lanting aku inget cuman khawatirnya ini dibikin kontraflow kita gak boleh lewat sini karena ini kan jalur utama berarti udah lewat ya? nanti di bumi ini gak ada nanti depan ada banyak penaja di Cirepon juga banyak ngubilin kerum-kerum pelang kayak apa dah udah ya udah ini sih udah gak longgar itu udah masuk ke Ciparang ini perjalanannya lumayan lah gitu ya Ciparang ini gak macet ya dikit-dikit lah kita justru kalau mau macet nanti di depan di bumi ayu soalnya ini yang dari tol itu baru lepas ini malu baru mulai pada lepas yang dari tol sebenernya salah loh ketepon kan sebenernya salah itu ya sekarang dari Cikampek kan jalanan tol lebar ya dibikin dua arah arah ke Jawa Tengah sedangkan Jawa Tengah tolnya kecil di Ciparang itu tolnya kecil begitu keluar ke jalan yang ini kecil lagi akhirnya bertumpu kendaraan di Jawa Tengah ini bisa macet total buangan dari Jawa Tengah Jawa Tengah sambil ngopi ngeteh ini yang jaga itu loh eh bener nah waktu kita mau dik naik motor ujubuneng dari Jakarta ih ini lama sekali dari Jakarta mobil gak jalan sama sekalian dari Jakarta karena apa? sudah numpuk kita motor bisa lewat pinggir-pinggiran kot kayak gini tas iya oke yang penting masih bisa nyilip-nyilip 12 jam 12 jam itu naik motor kita gak istirahat kalau saya gak sih buru kamu tidur mulu kamu belum ada tasnya papamu dipakai motor bareng mama iya kamu belum lahir belum belum malah belum sempet wong mama itu masih jadi ini loh temen papa doang iya mah iya mah yah baru temen doang pusat dah lampunya dinyalain kiri kanan kayak orang penting aja tapi mah lama sih yang ini pak? dari depan lama ya tapi ada dua mobil dia tidak berani kenceng karena dari depan kalau banyak yang kenceng itu berbahaya juga sulit dihindari dari sana lebih banyak ini memang dua ini lambat sekali coba saya kasih kalau ada yang mimpin ngegas biasanya sih ngegas semua kalau ada yang mimpin ngegas jalur kuning lurus ya tanpa putus jangan pada dipabras ya maksudnya jangan makan jalur di sebelah sana kamu ningun? ya dari sini gak begitu kedengeran dari depan juga pelan doang sih udah pelan nih kayak musik nih udah mulai ramin nah kalau terlalu pelan juga gak enak kenceng juga berbahaya kita ambil masih dari 60 km per jam ini motor nih ini motor nih ini motor malah gak mungkin tep kemai bukan dia mau nyari kayak gini nih gitu lho bisa? kamu apa lanjut aja kamu tinggal megangin doang ini megangin setirin ya tas pegang hape doang rest area rest area oleh oleh khas banyu mas iya sebanyu mas arep keningernya saya mau ngeliatin jarum ini harus liat jarum bensin yang full kadang-kadang kaget sama jarum temperatur rata-rata kan yang kiri tuh agak ini soalnya dari sana banyak yang pada ini banyak yang apa pada makan jalur tuh motornya karena kita karena kita juga pernah ngalamin naik motor begitu kita makan jalur banyak sampai dan banyak banget tapi dimaklumin setahun sekali video tapi kalau saya udah naik motor saya hampir setelah dua kali dulu motor sampai balik nol lagi kilometernya coba sedikit rennek bisa gak nyari punya mobil itu hebat bisa gak nyari punya mobil gak ketah motor aja mau nyari tuh pas-pas di alatan tuh ada senonya sih perangnya gini-ginya berapa malun malun juga dah itu udah keberatan tuh yang bawah jauh ya Tas, segini jauh, dapat oke, saya masuk los, masuk pre dari kiri, motor dari kiri gak mau kan kalau udah sampai Pantura agak menggering sih, berarti gak kejebak tapi kalau belum sampai Pantura harus ini kalau tidak payater tapi kenceng saya cemen jadi dia bisa buka jalur orang yang pelan cuma 40 dia 40 doang 45 aja Uber tuh, 40 ini tapi termasuk bagus sih jalannya ini 40 kirit bahan bakar malah biasanya 1 liter bisa sampai 13 kilo nih kalau jalannya kayak gini dicampak burung dia jadi ketawa kenapa? dia baru setar mobilnya mundur nabrak garasi gira-nya keluar gira-nya keluar garasinya diserepet oh, udah mandi juga udah adem makanya bilang pas liatin ke belok ini kok mamanya ke kiri almas sih kenapa gak ngingetin tembok, tembok, tembok begitu dong jangan udah geruk begitu panabrakan saya juga tahu ya tas jodoh bunyinya kok kirim dan apa-apa nabrak tembok dia juga tahu jodoh bunyinya kok tapi emang dari tadi itu saya itu di kawar mandi di kawar mandi tunggu terus kamu ntar bingung kamu keluar ini apaan gitu ya aduh ya tak siram lagi nih ya mobilnya tak siram lagi gitu datangnya masih disitu terus gak mules lagi aduh habis itu gak mules lagi langsung oh, ternyata nahhani disini aduh gira namun itu udah dirasa sebetulnya kayak waktu banyak meletus itu saya sudah merasa perasaan aku enak banget ya gitu dia tahu-tahu mobil lagi berhenti tapi termasuk bagus itu maksudnya meletus habis angin itu pas posisi berhenti bukan pas posisi jalan itu bagus masih lagi juga memang sudah ada planning tau nah, kalau mau ke Jakarta ban ganti dulu gitu dan dilalahnya gitu dikasih petunjuk jebelu jiji enggak ganti dong aduh hati gue rame banget ya tuh kerekampan mah itu yang dari Jakarta mah nakap iuh, rame sekali saya dulu naik motor begitu penuh ada foto-fotonya tuh saya bawa barang banyak-banyak tuh naik motor udah ngalamin ini si orang nih kayak gini biasanya lihat aja lantar kalau bikin berarti lihat nanti pembagiannya coba kalau udah lewatin bumi aja kalau jajanan di Cirepon juga banyak sih kalau jajanan di Cirepon juga banyak sih sebetulnya dulu 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 ada mau berapa enggak di luar di luar kamu mau naik di atas di luar kamu mau naik di atas di luar ya anu berdebu banget buang papa aja nih cuci mata ya ya mah cuci mata ya beberapa kali cuci mata kalau misalnya jalan nih nanti pake tisu dilapin ke mata-matanya udah penuh sama kotoran bilang mama kalau perangkat lo pake pensil aja sih Tas ya habis sampai setengah liter ya setengah meter itu pensilnya ya pikiran jalan ah segojor muka itu udah kayak orang digebukin boleh konyok-konyok hitam gitu itu pensil setengah meter digosok semua ke muka katanya biar keliatan kareng katanya pikiran jalan nih biar keringatan juga naik motor ya mukanya hitam semua rasan gini saya putih dulu gitu masih hitam bang ternyata pensil halisnya setengah meter dipake habis nah itu luntur lancar amin harapan saya juga lancar gitu ya tapi ya resiko macetnya pasti ada gitu resikonya resikonya gak disini karena jalur ini sudah ada pembagian jalur ini gak terlalu gitu ini kan rata-ratanya ke jalur tengah ini jalur tengah itu tujuan trafono sopo gitu yang kebumen juga kadang jarang lewat sini dikit ada tapi dikit itu enak itu kalo depannya ada truk kita tinggal ngikutin saja sebetulnya kalo ini dia kecepatannya udah diatas 40 km per jam atau 40 itu udah nyaman lah itu pucu puneng itu kalo kena itu kena apa-apa namanya bugnya abrol semua ini makanya saya bilang enak nih di belakang tra kalo ngikutin ya kecepatan 40 aja ini udah bagus sekali apalagi bisa kecepatan 100 km per jam dan aku menentu di klasik ini belakang juga gak gak berusaha nyalip dia tetap tenang di posisi mobil apa sih? mobil? ada logo susuki aduh buyo kalah mau motor tadi mobil dia bisa beboyak eh eh apa itu mah? oh 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 ada nyungsep tuh ngantuk tuh nyungsep disana oke itu satu nyungsep disana ya sici sampai sici ngantuk itu udah ngantuk banget itu biasanya kalo jalan begini sampe begini nanti kalo ngantuk saya tidur kalian jangan ganggu ya diem kalian udah disiapin bantal kok selimut soalnya ini supirnya gak ada supir pengen kantinya ini let nah desi belum bisa tas dan siapa sih ngomong desi oh papanya tas larinya kesana mulai tas tuh ini kan tadi keliatan mak di kamera itu ya enggak ya enggak ke ini tangannya rame-rame doang pas gangguan wah Allah dan gimana sih kameramennya ya tas jangan payah gitu makan gaji buta atau mah itu juga soro tuh harus ada ke kanan dikit jangan terlalu ke kiri kiri itu udah penting kita jauh kanan cinta ini ini mobil gua muda kayak luar ya biasa kalo begitu macet dari sana dipotong jangan dipotong yang padahal menyayu suruh lewat waduk malahayu itu putar-putar-putar di putar-putar dulu tapi emang enakan yang dijabar kalau dia itu pakai kontraplom begitu dia bes saja dari sana mereka lancar yang penting sudah sampai Jawa Tengah itu sandu gitu yang dari Jawa Barat water dari situ gitu udah gue kirim semua pemudiknya gitu dalam hatinya Jawa Tengah aduk ke Jumlah ini penuh tas panjang batas aku nggak lihat dari tadi aduh ya semula emosi kayak naik motor kayak terus tuh 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 gak ada putusnya ini buat catatan musdik ya jadi kita video ini kameramenya ini mama ini jadi mau bilang begel apa tidak kalau begel suruhkan dan megang sentir kayak yang rekam ini memang ya kalau bisa mah bisa gantian etas orang nggak bisa nyetir bagaimana ya pegel-pegel di jalanin nah ini kamu pernah denger enggak enggak belum bilang semua itu tergantung dari niatnya nah kamu ada niat nggak gitu untuk menggantikan enggak ya harus kalian pelajarin semua dulu Oh tidak sih saya sendiri tidak jadi pertama itu mobil saya mandiri belajar-belajar gitu coba-coba doang cuman gitu diajarinya cuma maju sama mundur tidak diajarin belok kiri kanannya itu tidak diajarin makanya kalau saya sampai sekarang kadang-kadang terempet itu kodasi atau apa itu normal hai 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 rame ini dan tas kamu masih puasa tas puasa dong ya tas musyapir ntar sedikit lagi musyapir mulai pagi masih di rumah musyapir pak hahaha orang belum jalan aduh awas 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 ini kiri awas awas jangan terlalu bebet ini yang saya ini karena itu motor di sebelah kiri tuh saya enggak pernah jajarin mobil terlalu lama jadi kalau misalnya saya salipa cepes gitu tapi tidak pernah saya itu ada di samping mobil terus-menerus dalam jangka waktu yang lama mungkin tadi kelihatan kali Pak Romason itu kan di kameranya dilihatin terus dari tadi apanya itu yang mobil tadi kelihatan kali nggak tahu nggak ada cuma masuk kot doang tapi nggak tahu itu kotnya dalam apa tidak kalau dalam biasanya apa namanya sayap-sayap depannya itu pada rontok apalagi penggerak depan kalau penggerak depan sudah nggak bisa jalan nah iya ini maksudnya kameranya kan nyenterin terus mungkin lihat juga kali kalau dulu waktu saya masuk kot posisinya kan parkir kotnya aja nggak mau manjang tahu-tahu kecembelung aja ban depannya pas lagi latihan lagi asem gitu pagi-pagi rame banget jadi kotongan orang mobilnya mungkin saya banyak berbuat baik mungkin ya mungkin ya jadi tolong ketika saya dapat masalah itu itu mau punya kecembelung kot itu langsung digotong rame-rame itu aja sayapnya bengkok loh padahal cuman parkir doang belum begitu sayapnya langsung bengkok tapi saya lihat aja sih nancar ini bagus nih saya di belakang truck ini trucknya oke nih yang bawa trucknya maksudnya nggak terlalu pelan juga nggak terlalu kencang juga 50, 50, 40 ya bagus nih aduh bensinya udah mulai dari kemarin mau diisi-isi nggak diisi-isi dari kemarin mau diisi-isi tapi mobil tadi itu masih bagus dia itu di kot jadi tidak mengganggu laluritas yang lain itu apaan lagi itu rame nah SPBU ini beli lihat tanda-tanda ini markanya mah jadi tahu rame-rame apa depan SPBU gitu karena kecelakaan tadanya apa kalau kecelakaan itu bekerumunnya rame tapi kan yang patroli kan terus kesana kemarin kan ada terus saya dulu waktu kerja jadi patroli pun begitu dong bapak kerja jadi apa? banjarnya roti orang kantor sendiri kan terkandung tugasnya ke bapak itu jangan kayaknya disuruh ngayap juga ke luar negeri itu udah biasa kalau cuma suruh ngayap gitu siapa kaksa itu bumi ayo tegal lurus nah disini berhenti dulu di shot lihat pengelemannya yang sekarang sih kalian gak capek ya kayak naik motor katanya kalian motor capek jalan terus berhenti-berhenti pegel kalau sekarang kok duduk, gelalang, geliling, gelalang gini tidur gitu capek pada kantian pada selonjoran di belakang pada tidur dan saya dari dulu mulai naik motor sampai naik mobil dan ke tempat saya juga harus jagain kembali kalau beli Alpen dan saya nyetir-nyetir saya supir mobil mewah nyetir-supir supir dia mungkin terjadi mana kalau ditanyain tetangga kita bawa Alpen sendiri jam 5 etas 457 udah boleh buka puasa kalau yang mau lapar tapi saya lagi ngikutin mobil ini lagi asik nih maksudnya daripada buka jalur sendiri gitu tapi yang belakang motor lain ini motornya ini masukin saya sendiri carang terakson kecuali dia bawa motor tidak ada spion saya terakson itu teraksonnya saya tidak akan cerut karena saya tahu dia tidak akan bisa melihat saya yang di belakang ketika saya cari ini vio fraker tetap tas waktu kita itu tidur disini di bawah itu ini apa jawabannya? bawah ya maksudnya setelah jembatannya pas persis sebelah sana yang ntar tak kasih tahu nih saya pernah jalip lewat kiri di jalur ini nyontrok ke diri pangan truk dari kiri sepionnya nyenggol kiri kanan tas kosong nyenggol itu nyaman panjang banget itu kan kosong sama truk saya juga jumpatannya awas ngerem-ngerem dulu kok truknya juga dia mau ngiri yang belakang mau ngiri truknya ikutan ke kiri tapi udah lihat ini dia gak kasih jalan truknya dan ngasih tanah ke saya supaya ikut ke kiri ini disinilah ini tas mama ini tas ini disini nih ini disini kita tidur ini tas disini nih ini tuh disitu kita tidur amat tidur enak dia amat tidur walaupun dikelarin kain doang dia sudah tidur itu towing namanya mobil-bua mobil astagfirullahaladzim apa gue semua ini enak no belakang ada apaan sih di depannya itu sih bis yang ini makanya jaga jarak saya ditabrak malah jadi yang belakang dari tadi konyol makanya saya langsung di mundur baru-barusan saya mundurin lagi nabrak itu menabrakin iya kasih peringatan kalau gak jaga jarak wah udah nyalip-nyalip begitu jadi truknya iya truknya ngeram truk barusan sama bis dia langsung jaga jarak itu gak mau ketat lagi saya mundur sih tadi saya mundurin jadi begitu harus diingetin semua jaga jarak tutup-tutup mobil dari ini mobil dari sono sih yang padahal aduh ini dikenain pakai empak itu dia langsung dia ngeperit belakang nyenggol sih baru saya nampil saya patuk banget iya dia ambil jaga jaga jarak papai sekalian jedugin pun saya sudah mepet buat depan cuman belakang itu masih nyelonong aja saya sudah nge-rem baru saya gejut sudah terlalu deket dan dia juga gak sanggup nyenggol dia belakang belakang kiri dia pasti belakang 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 kiri kok kiri sih belakang belakang boleh boleh dong soalnya ke kiri tadi masih ngikutin belakang ya mau satu calon ikutin lupakan terus oh sana itu ya lewat terminal ya pak lumayan macet kalau lihat di betanya ini kan terminal baru ya oh ya ketemu semua kalau ini ya terminal baru nah iya kita udah lewatin nama si itu sama IIM waktu itu kemarin kita ketemu nama IIM lewat terminal baru Udahan dulu apa ya biarin aja setengah jam Astagfirullah oh ini terminal eh bukan di depan konvensi terlihat dari depan makanya harus awas ini lewat sana tadi kalau tadi emang tujuannya ke sana lima ba Made lilo 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 la mobilnya kayak kerangka doang ya serem banget tinggi lagi misi kosong depan ada motor kosong tapi ada motor ini belokan udah bisa ada rumusnya ini belokan tidak boleh itu ada jalur lurus itu ada jalur lurus motor itu ada motor memang kalau orang yang terlalu dekat terus di lalanya pas gitu nabrak, nyenggol ya gitu di gigi mundur mundurin gitu, kasih peringatan supaya jaga jarak nah, ini termina ya ini yang 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 ini Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 T diagonal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tahun naik kereta Tahun naik kereta? Ya, tahun baruan itu